Selamat datang Pemirsa, Pasuruan Info hadir tipekan libur Anda, bersama pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Pilih isu sertifikat vaksin jadi syarat terima bansus di Pasuruan hingga motor diseruduk-turuk wajah 4 tahun asal Sudabaya tewas. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Permintaan masyarakat terhadap madu meningkat signifikan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, petani bisa menjual 3 kuintal madu dalam sebulan. DUSIDI, petani madu yang berasal dari desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kebobatan Pasuruan mengatakan, Omicetnya saat pandemi COVID-19 ini meningkat tajam. Apalagi, jika dijual ke pembeli madu eceran, bisa meningkat di atas 100%. Berbeda dengan sebelum pandemi, ia hanya bisa menjual madu setengah hingga 1 kuintal dalam sebulan. Namun, saat ini bisa menjual madu sekitar 3 kuintal dalam sebulan. Dengan peningkatan penjualan madu tersebut, ia merap untung 8 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan. Dengan harga jual antara 80.000 rupiah hingga 90.000 rupiah per botol, tergantung kualitas dan jenis madu. Penjualannya pun bukan hanya di Pasuruan saja, namun sudah merambah ke beberapa daerah di Jawa Timur, bahkan Pulau Dewata Bali. Disperindak Satpol PP dan Polres Pasuruan Kota melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah apotek. Oksigen yang biasa dijual di apotek saat ini langka. Kepala Disperindak Kota Pasuruan, Januar Afriansa mengatakan, sidak dilakukan setelah beberapa waktu lalu pihaknya membahas soal ketersediaan dan harga obat-obatan di Kota Pasuruan. Pada Kamis 28 Juli siang, diselaskan Januar, petugas mendatangi beberapa apotek di Kota Pasuruan. Petugas memastikan harga obat-obatan tidak ada yang melampaui harga eceran tertinggi atau HIT. Selain memastikan HIT, petugas juga memastikan tidak ada penimbunan baik obat-obatan maupun oksigen. Menurut Januar, temuan di lapangan obat-obatan seperti Ivermectin 12mg, Biconset, Azitromicin masih tersedia dan dijual sesuai standar. Namun begitu, untuk oksigen yang biasa dijual di apotek memang terjadi kelangkaan. Hal ini terjadi karena distribusi tabung oksigen saat ini diprioritaskan ke rumah sakit dan puskesmas. Terima kasih. Dua ekor bayi harimau Sumatera lahir di Taman Safadi Perigen Indonesia atau TSI Perigen Pasuruan. Kedua anakan harimau itu diberi nama Aura dan Isana. Keduanya lahir normal setelah berada dalam kandungan indumnya selama 100 hari. Jumat, 30 Juli, dua ekor bayi harimau langka ini dikeluarkan dari kandang. Gerakannya licah dan mengemaskan. Begitu dilepas, dua ekor bayi harimau ini langsung berlarian. Di perharimau Sumatera TSI, Rudy mengatakan dua bayi harimau Sumatera tersebut lahir dari pasangan harimau Sumatera bernama Dini dan Prajah. Bayi pertama lahir sekitar pukul 3 pagi. Sedangkan bayi kedua lahir pukul 5 pagi, tepat 100 hari sejak awal kehamilan harimau Dini. Rudy menyebut, dengan kelahiran Aura dan Isana ini, koleksi harimau di TSI Perigen Pasuruan berjumlah 16 ekor. Yakni 12 ekor harimau bunggala dan 4 ekor harimau Sumatera. Kabar sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat mengurus surat administrasi kependudukan atau admin duk hingga menerima bansos beredar di tengah-tengah warga pasuruan. Kabar itu dipastikan tidak benar. Kabar sertifikat vaksin dibajibkan bagi pengurus surat admin duk hingga menerima bansos beredar luas di media sosial. Kabar dari media sosial itu kemudian sampai ke masyarakat dan ditelan mentah-mentah. Salah satu sumber menyampaikan bahwa tetangganya rela tak menerima bansos karena tak mau divaksin dan tak memiliki sertifikat vaksin. Sumber lain mengungkapkan, keluarga yang lanjut usia terpaksa ikut vaksin agar menerima bansos. Kabar bahwa sertifikat vaksin dibajibkan bagi pengurus surat admin duk juga terlanjut peracun di sebagian warga, hingga mereka malas mengurus surat-surat. Kepala Rinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Subito Adi menegaskan bahwa tak ada persyaratan sertifikat vaksin kepada penerima bansos yang menjadi tanggung jawab institusinya. Selain ini, pihaknya hanya mengimbau agar penerima bansos mengikuti program vaksinasi. Sementara, Kepala Rinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sosongko menegaskan persyaratan sertifikat vaksin untuk mengurus surat admin duk tidak benar. Sampai saat ini, tak ada aturan persyaratan vaksin untuk mengurus surat-surat admin duk. Seorang bocah perempuan tewas dalam kecelakaannya melibatkan motor Vario W5629CT dengan truk Bernobol M8202UB di Jalan Malang, Sulabaya, Desa Kejapanan, Kecamatan Empol, Kepalatan Pasuruan. Jumat 30 Juli siang. Bocah yang tewas itu bernama Vani Octavia Farera, 4 tahun, warga Tambaksari, Surabaya Bocah itu merupakan penumpang motor Vario tersebut Korban tewas di TKP akibat tertabraktuk Sedangkan pengendara motor Vario yang membonceng korban bernama Yusmanto, 28 tahun, warga Kecamatan Jati, Kabupaten Sidoarjo Ia sekarang dirawat di rumah sakit Bayang Karapustik berimap akibat luka yang diteritanya Johannes menyebut kecelakaan bermula ketika kedua kendaraan melaju searah dari selatan menuju utara Sampai di TKP, Yusmanto menurunkan laju motornya di lajur kiri akibat melihat adanya orang yang menyeberang Saat korban menurunkan laju motornya, truk yang disopiri Rasidi, 51 tahun, warga Timur, Desa Petet, Kabupaten Pasuruan Melaju dari belakang dan menabrak motor tersebut Hasil olah TKP diketahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan itu Lantaran chopper truk menyetit sambil main hape Sehingga tidak fokus ke pandangan depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!